Benderah Lituania yang dikenal sebagai liatuvos filiava memiliki latar belakang berwarna kuning emas dengan garis hijau di sisi bawahnya dan garis merah di sisi atasnya. Benderah ini memiliki makna dan simbolisme yang penting dalam sejarah dan budaya Lituania. Berikut adalah beberapa interpretasi umum mengenai arti dan makna benerah Lituania. Warna kuning Warna kuning emas melambangkan matahari, kekayaan, dan keberlimbaan alam. Ini mencerminkan keindahan alam Lituania dan pentingnya alam dalam kehidupan bangsa. Garis hijau dan merah Garis hijau di sisi bawah dan garis merah di sisi atas benerah mencerminkan persiwa sejarah yang penting dalam pembentukan bendera. Dikatakan bahwa Adip Patil Lituania pertama, Mindau Gas, melihat seekor alang putih dengan sayap emas pada sebuah bukit yang kemudian diartikan sebagai simbol kemenangan dan kesuksesan. Alang tersebut diwakili oleh garis hijau di bagian bawah bendera, sementara sayap emasnya diwakili oleh latar belakang kuning emas. Garis merah di sisi atas bendera juga memiliki arti sejarah dan melambangkan bendera pahlawan yang tumpah untuk mencapai kemerdekaan Lituania. Nasionalisme dan identitas Bendera Lituania adalah simbol nasionalisme dan identitas nasional bagi rakyat Lituania. Bendera ini mencerminkan persatuan dan kesatuan di antara penduduk Lituania dan menjadi simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional. Kemperdekaan Bendera ini digunakan sebagai bendera resmi negara Lituania setelah kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1918 dan telah digunakan kembali sejak Lituania meraih kemerdekanya dari Uni Soviet pada tahun 1990. Bendera Lituania dengan warna kuning emas dan pola garis hijau dan merah memiliki arti dan maknanya yang dalam bagi bangsa Lituania dan menjadi lambang kekayaan alam, semangat patriotik dan kemerdekaan mereka. Seperti halnya dengan bendera negara lainnya, interpretasi dan makna bendera Lituania bisa bervariasi bagi individu dan kelompok tertentu. Tapi secara keseluruhan, bendera ini mencerminkan nilai-nilai dan sejarah penting dalam budaya Lituania. Bendera Denmark yang dikenal sebagai Dannebrock memiliki latar belakang berwarna merah dengan sebuah sali putih yang membentang dari sudut kiri atas hingga sudut kanan bawah bendera. Bendera ini menjadi simbol nasional Denmark selama lebih dari 800 tahun dan menjadi memiliki makna dan simbolisme yang kaya dalam sejarah dan budaya negara tersebut. Berikut adalah beberapa interpretasi umum mengenai arti dan makna bendera Denmark. Warna merah Warna merah melambangkan semangat patriotik, keberanian, dan semangat juang. Ini mencerminkan semangat perjuangan bangsa Denmark untuk kemerdekaan dan kemerdekaan negaranya. Salih putih Salih putih di tengah bendera melambangkan agama Kristen dan menjadi simbol keuntungan dan pelindungan bagi rakyat Denmark. Menurut legenda, bendera Denmark muncul dari langit sebagai tanda dari Tuhan setelah pasukan Denmark sedang berjuang dalam pertemuan dalam pertempuran pada abad ke-13. Bendera sejarah Bendera Denmark dengan warna merah dan salih putih telah digunakan sejak abad ke-14 dan telah menjadi simbol penting dalam jesejarah dan identitas nasional Denmark. Identitas nasional Bendera Denmark adalah simbol identitas nasional dan kembangkaan bagi rakyat Denmark. Ini mencerminkan persatuan dan kesatuan di antara penduduk Denmark dan menjadi simbol kemerdekaan dan kebebasan nasional. Penting dicatat bahwa interpretasi bendera adalah subjektif dan bisa berbeda-beda bagi individu dan kelompok tertentu. Namun secara keseluruhan, bendera Denmark mencerminkan nilai-nilai dan ciri khas negara tersebut termasuk semangat patriotik, identitas nasional, dan semangat perjuangan untuk kemerdekaan. Dan kebebasan, bendera Denmark dengan warna merah dan salib putih adalah simbol yang penuh makna bagi bangsa Denmark dan melambangkan kebanggaan mereka terhadap sejarah dan budaya mereka. Bendera Britania Raya yang dikenal sebagai Union Jack atau Union Flag memiliki latar belakang berwarna biru dengan salib merah dan putih serta salib merah di tengah-tengah bendera. Bendera ini mewakili gabungan 3 bendera negara-negara anggota di dalam Britania Raya yakni bendera St. George dari Inggris yang mewakili salib merah di atas latar belakang putih, bendera St. Andrew dari Skutlandia yang mewakili salib putih di atas latar belakang biru, dan bendera St. Patrick dari Irlandia yang mewakili salib merah di atas latar belakang putih. Berikut adalah beberapa interpretasi umum mengenai arti dan makna bendera Britania Raya. Salib merah dan putih salib merah di atas latar belakang putih melambangkan bendera Inggris yang dikenal sebagai St. George's Cross. St. George adalah santo pelindung Inggris dan salib merah ini merupakan simbol nasional Inggris. Salib putih di atas latar belakang biru melambangkan bendera Skutlandia yang dikenal sebagai St. Andrew's Cross. St. Andrew adalah santo pelindung Skutlandia dan salib putih ini merupakan simbol nasional Skutlandia. Salib merah di tengah-tengah bendera melambangkan bendera Irlandia Utara yang dikenal sebagai St. Patrick's Cross. St. Patrick adalah santo pelindung Irlandia dan salib merah ini merupakan salah satu simbol Irlandia. Persatuan negara-negara Bendera Britania Raya menggabungkan simbol-simbol dari tiga negara anggota yakni Inggris, Skutlandia, dan Irlandia Utara dan melambangkan persatuan dan kesatuan di antara negara-negara ini dalam satu entitas politik. Identitas Nasional Bendera Britania Raya adalah simbol identitas nasional bagi rakyat Britania Raya dan menjadi simbol kebanggaan terhadap sejarah dan budaya yang kaya dari masing-masing negara anggota. Bendera Britania Raya dengan salib merah, putih, dan merah di atas latar belakang biru adalah simbol yang menemakna bagi negara ini dan melambangkan persatuan negara-negara anggota dalam satu kesatuan politik. Meskipun interpretasi bendera dapat bervariasi, warna-warna dan desain bendera Britania Raya mencerminkan identitas negara dan menjadi simbol kebanggaan terhadap sejarah dan budaya yang kaya dari negara-negara anggota yang membentuk Britania Raya. Bendera Irlandia yang dikenal sebagai Bratacnaherion atau Bendera Republik Irlandia memiliki latar belakang berwarna hijau dengan garis diagonal oranye dan putih di tengah-tengah bendera. Bendera ini juga dikenal sebagai bendera tricolor atau bendera tiga warna. Bendera Tricolor merupakan simbol penting dalam sejarah dan budaya Irlandia. Berikut adalah beberapa interpretasi umum mengenai arti dan makna bendera Irlandia. Warna hijau Warna hijau melambangkan keindahan alam dan kekayaan Irlandia. Ini juga merupakan simbol perjuangan dan harapan untuk kemerdekaan dan kebebasan. Garis orange dan putih Garis orange dan putih di tengah bendera melambangkan persatuan antara komunitas protestan warna orange dan komunitas katolik warna putih di Irlandia. Garis-garis ini mewakili semangat perdamaian dan persatuan di antara rakyat Irlandia terlepas dari perbedaan agama. Simbol kemerdekaan Bendera tricolor menjadi simbol perjuangan dan aspirasi bangsa Irlandia untuk kemerdekaan politik dan kebebasan dari penguasaan Inggris. Identitas nasional Bendera Irlandia adalah simbol identitas nasional dan kebanggaan bagi rakyat Irlandia. Ini mencerminkan semangat patriotik dan semangat persatuan di antara penduduk Irlandia. Bendera Irlandia dengan warna hijau, garis orange dan putih adalah simbol yang penting bagi bangsa Irlandia dan melambangkan semangat patriotik, identitas nasional dan semangat persatuan di antara penduduknya. Meskipun interpretasi bendera dapat bervariasi, warna-warna dan desain bendera, Irlandia mencerminkan identitas negara dan menjadi simbol kebanggaan terhadap negara dan budaya yang kaya dari negara ini. Bendera tricolor juga menjadi simbol di seluruh dunia dan dipandang sebagai simbol keperdamaian, persatuan, dan semangat kemerdekaan bagi bangsa Irlandia. Bendera Pulau Uman yang dikenal sebagai The Flag of the Isle of Man atau Bendera Pulau Uman memiliki latar belakang berwarna merah dengan gambar tiga kaki manusia atau triskelion berwarna emas yang berpusat di tengah-tengah bendera. Bendera ini memiliki makna dan simbolisme yang penting dalam sejarah dan budaya Pulau Uman. Berikut adalah beberapa interpretasi umum mengenai arti dan makna bendera Pulau Uman. Warna merah Warna merah melambangkan semangat patriotik, keberanian, dan semangat juang. Ini mencerminkan semangat perjuangan dan keberanian masyarakat Pulau Uman. Triskelion Triskelion adalah gambar tiga kaki manusia yang bergerak dalam arah yang sama, menciptakan tampilan dinamis dan menggambarkan gerakan atau perjalanan ini. Adalah simbol yang telah digunakan oleh Pulau Uman selama berapa tabah dan memiliki arti dan makna yang mendalam bagi masyarakat setempat. Identitas lokal Bendera Pulau Uman adalah simbol identitas lokal dan kebanggaan bagi penduduk Pulau Uman. Triskelion adalah simbol tradisional yang menjadi ciri khas Pulau Uman dan menjadi simbol kemerdekaan dan otonom dalam wilayah mahkota Britania Raya. Bendera Pulau Uman dengan warna merah dan gambar Triskelion adalah simbol yang menopangkan bagi masyarakat Pulau Uman dan melambangkan semangat patriotik, identitas lokal, dan semangat persatuan di antara penduduknya. Meskipun interpretasi bendera tetap bervariasi warna-warna dan tanisain, Bendera Pulau Uman mencerminkan identitas wilayah dan menjadi simbol kebanggaan terhadap sejarah dan budaya yang unik di Kepulauan Channel. Bendera ini juga menjadi simbol kemerdekaan dan otonomi dalam wilayah mahkota Britania Raya serta semangat persatuan di antara masyarakat Pulau Uman. Bendera Kepulauan Faru yang dikenal sebagai Berke atau Bendera Faru Memiliki latar belakang berwarna biru dengan tali putih yang berlintang di tengah-tengah bendera. Membentuk 4 segi 4 Setiap segi 4 tali putih ini memiliki ujung yang melebar dan membentuk semacam huruf T. Bendera ini memiliki makna dan simbolisme yang penting dalam sejarah dan budaya Kepulauan Faru. Berikut adalah beberapa interpretasi umum mengenai arti dan makna bendera Faru. Warna biru Warna biru melambangkan laut dan langit yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Faru yang merupakan Kepulauan di Semundera Atlantik Utara. Sali putih Sali putih melambangkan hubungan historis dengan negara-negara Skandinavia terutama dengan Denmark karena Kepulauan Faru adalah wilayah otonom yang merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. 4 segi 4 4 segi 4 yang membentuk sali putih melambangkan kekuatan dan daya tahan serta mencerminkan keberanian dan semangat juang masyarakat Kepulauan Faru. Identitas Nasional Bendera Kepulauan Faru adalah simbol identitas nasional dan kembangkan bagi penyuduk Kepulauan Faru. Ini mencerminkan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Kepulauan Faru dan menjadi simbol otonomi dan kebebasan dalam Kerajaan Denmark. Bendera Kepulauan Faru dengan warna biru dan sali putih adalah simbol yang penting bagi masyarakat Kepulauan Faru dan menambangkan semangat patriotik identitas nasional dan semangat persatuan di antara penyuduknya. Meskipun interpretasi bendera dapat bervariasi warna-warna dan desain bendera Kepulauan Faru mencerminkan identitas wilayah dan otonomi dalam Kerajaan Denmark serta menjadi simbol kebanggaan terhadap sejarah dan budaya mereka yang unik di tengah Samudera Atlantik.